selamat menikmati 1 per 4 tambah 1 per 4 2 per 4 sudah lancar atau sama dengan 1 per 2 tantangan kita memang akan lebih menarik kalau 1 per 2 tambah 1 per 4 ini jadi berapa ada yang menebak jadi 1 per 6 tapi kita lihat gambarnya 1 per 2 1 per 2 yang hijau jadi itu seperti berapa per 4 seperti 1 per 4 jadi seperti 2 per 4 yang kuning itu memang 1 per 4 jadi kita baru bisa menyumlahkan kalau pecahannya itu memiliki penyebut yang sama artinya per 4 per 4 per 4 sama ya kalau per 2 dengan per 4 kita masih belum bisa nah jadi yang 1 per 2 kita ubah menjadi 1 per 4 nya 2 jadi 2 per 4 sehingga menjadi 2 per 4 ditambah 1 per 4 nah jadi per 4 nya ada berapa 2 ditambah 1 jadi 3 per 4 oke begitu asik begitu kreatif bersama api tantangan berikutnya ini akan membuat kita lebih berpikir 1 per 2 tambah 1 per 8 nah ini beda 1 per 10 nah tidak mungkin ya itu tidak mungkin mari kita lihat gambarnya 1 per 2 adalah nah 1 per 2 itu setengah ya sepotong tapi kalau kita lihat dari per 8 nya dia ada berapa bagian ada 4 kan hijaunya itu jadi seperti 4 per 8 sedangkan kalau 1 per 8 tetap 1 per 8 baru ini bisa kita gabungkan jadi 4 per 8 dengan 1 per 8 nah karena sudah sama per 8 nya yang satunya 4 yang sebelahnya 1 jadi 4 tambah 1 berapa? 5 jadilah 5 per 8 seperti gambarnya di kanan hijaunya 5 5 per 8 oke begitu asik begitu kreatif bersama api tantangan berikutnya bersiaplah 1 per 2 tambah 3 per 8 mulai lumayan ya jadi kalau 4 per 10 jelas tidak eh jelas tidak jadi kita lihat gambarnya dulu 1 per 2 kita lihat nah seperti yang kiri itu berapa per 8 4 per 8 kita tahu kalau 3 per 8 tetap 3 per 8 jadi per 8 nya ada 4 ada 3 kalau kita jumlahkan jadi 4 per 8 tambah 3 per 8 sehingga totalnya menjadi berapa per 8 iya oke 7 per 8 7 per 8 itu sudah hampir utuh ya hampir 1 hanya 1 per 8 nya aja kepotong yang warna putih kalau dia hijau jadi 8 per 8 jadi utuh ya oke begitu asik begitu kreatif bersama api tantangan berikutnya kalian siap? iya ini tadi 7 per 8 oke iya 1 per 4 tambah 3 per 8 berapa gerangan oke ide yang bagus kita jadikan per 8 1 per 4 itu kita lihat gambarnya nah itu dia berapa per 8 itu itu kan 1 per 4 ya betul 2 per 8 ditambah dengan 3 per 8 nah kita jadi sudah mahir 2 tambah 3 jadi berapa? 5 5 per berapa itu? 5 per 8 jadi 1 per 4 nya adalah 2 per 8 3 per 8 nya tetap jadi 5 per 8 begitu asik begitu kreatif bersama api mau tantangan yang lebih seru? 5 per 8 sudah? iya kita lihat dulu ini berapa? 2 per 3 kalau yang ini 4 per 6 ya sama saja dengan 2 per 3 sama saja ya hanya ungkapannya beda yang bawah adalah 1 per 3 1 per 3 3 per 8 ternyata kita hitung minta ada 3 bagian dari utuhnya 8 3 per 8 ya yang kiri atas 1 per 2 kita tahu yang bawah 1 per 4 yang kanan 1 per 3 nah yang atas 1 per 4 bawah 2 per 4 atau 1 per 2 yang kanan atas 3 per 4 yang kanan bawah adalah 4 per 4 atau utuh 1 iya belajar bersama apik selalu asik dan kreatif nah kalau per kalian bagaimana 2 kali 1 per 8 ya gampang saja 1 per 8 ada 2 gitu saja kan jadi berapa itu 1 per 8 yang ada 2 tuh 1 per 8 1 per 8 dengan 1 per 8 lagi jadi berapa berapa per 8 gitu ya ya sama dengan 2 per 8 tuh 2 per 8 kalau digabungkan jadi apa tuh digabungkan ke bawah 2 per 8 jadi mirip-mirip berapa mirip per 4 ya berapa 1 per 4 oke asik kan belajar matematika bersama apik kalau yang ini 3 kali 1 per 8 maksudnya 1 per 8 ada 3 gitu kan 1 per 8 kalau kita gabungkan jadi berapa itu per 8 ya ada 3 jadi 3 per 8 oke begitu asik begitu kreatif bersama apik